PSMS Medan masih tertahan di posisi juru kunci Gojek Liga 1 bersama Bukalapak. Dua kekalahan masing-masing dari Bali United dan Bayangkara FC membuat tim Ayam Kinantan belum beranjak dari dasar klasemen sementara. Ada satu hal yang menjadi perbincangan supporter tim Ayam Kinantan menyikapi dua laga yang telah dilakoni PSMS. Hal tersebut seiring keputusan pelatih Jajang Nurjaman yang mencadangkan Kapten Tim, Legimin Raharjo. Gelandang berusia 36 tahun itu belum turun satu menitpun dalam dua pertandingan, meski sang pemain adalah ikon PSMS. Juru taktik yang akrab di Sapa Janur itu mempunyai pandangan tersendiri soal keputusannya tersebut. Bagi Janur, pemain yang diturunkan merupakan bagian dari strategi yang sudah disiapkan. Kami selalu mengutamakan taktik soal pemilihan pemain, bukan ikon atau sebagainya, jawab Janur. Menurutnya, permainan Legimin satu tipikal dengan gelandang asal Uzbekistan, Dilsot Sarovet Dinov. Hal tersebut membuat mantan pelatih Persib Bandung itu lebih mengutamakan di slot untuk tampil reguler. Kebetulan, mantan Gelandang T-Tim itu tampil baik sebagai pengatur kedalaman lini tengah PSMS. Meski gagal membawa timnya meraih kemenangan, pemain 32 tahun itu mampu menunjukkan kelas sebagai gelandang rajin. Keduanya punya tipe yang sama, yakni lebih kebertahan. Kalau saya masukkan semua, jadi mubazir karena kami butuh kemenangan. Pemilihan pemain adalah hak preogratif pelatih berdasarkan strategi, tegasnya.